Oh iya, untuk di lingkungan kantor kami sendiri, dimulai dari setak, kemudian para pekerja, kemudian linmas, dan siapapun yang terkait bekerja di Keloran Sumber, tenaga kontrak, dan sebagainya, apabila lupa menggunakan masker, kami tinggal 5 ribu. Upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, mulai dari perlakukan denda hingga bentuk kampung antivirus corona. Keloran Sumber, Kecamatan Banjar Sari, menerapkan denda sebesar 5 ribu bagi staf dan karyawannya di lingkungan mereka jika tidak mengenakan masker. Penerapan denda ini dilakukan untuk mendidik rekan kerjanya supaya disiplin mengenakan masker di tempat umum untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lalu, seperti apa penerapan denda tersebut? Simak liputannya hanya di channel Youtube Peristiwa Kota Solo. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Sejak merebaknya pandemi virus corona, pemerintah mengajurkan masyarakat untuk senantiasa mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Upaya ini dilakukan supaya penyebaran virus corona tidak menular dari satu orang ke orang yang lain. Mengingat penyebaran virus tersebut sangatlah cepat. Berawal dari sinilah, Kelurahan Sumber Kecamatan Banjar Sari menerapkan aturan disiplin bagi staf dan karyawannya di lingkungan kerja mereka. Yakni, dengan memperlakukan denda senilai 5 ribu bagi setiap pelanggarnya. Kelurahan Sumber Dwi Listior ini mengatakan, ASN dan TKPK Kelurahan Sumber sebenarnya sudah mulai menggunakan masker setiap hari sejak Kota Solo menetapkan statusnya sebagai KLB. Namun, penerapan denda baru dimulai sehari setelah Wali Kota Solo efek Hadi Rudyatmo menerbitkan surat edaran yang mewajibkan penggunaan masker saat warga keluar rumah. Selain untuk memutus mata rantai penularan, penerapan denda bagi petugas kelurahan yang tidak mengenakan masker juga ditujukan sebagai edukasi berkeluarga. Menurut Dwi, hingga hari ini masih banyak warga sumber yang beraktifitas di luar rumah tanpa masker. Ya, kami mendekat dari Bapak Ketua RW dan Toko Masyarakat di RW12 ini kemarin memang ada tawaran untuk dicanangkan ini sebagai percontohan RW yang lain, supaya hari ini menjadi RW yang siaga, kampung siaga terhadap COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, edukasi kepada masyarakat selalu, kemudian juga wajib menggunakan masker, PHPS, laporan kalau ada pemudik, dan sebagainya sudah kita lakukan. Saya berharap masyarakat sumber bisa mematuhinya, bisa mencegah, dan sumber bebas corona, Surakarta bebas corona, Indonesia dan dunia semuanya bebas corona. Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kompenspol Andi Rifai memberikan apresiasi kepada kelurahan sumber dengan pebijakan itu. Pihaknya juga tengah gencar memerangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Solo dengan membentuk kampung anti-COVID-19 dan menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari tong air, sabun, APD, masker, dan sebagainya. Diharapkan dengan upaya ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Pengawan. Terkait masalah kita dalam penanganan COVID-19 ini, bagaimana kita membuat kampung role model yang melawan COVID-19 ini. Jadi sudah kita sampaikan bahwa COVID-19 ini bisa dihadapi apabila TNI, Poli, dan masyarakat itu bersatu. Kemudian ada komitmen bersama untuk bisa mencegah penyebarannya. Pada itu tadi sudah disampaikan dari burukah atau ke masyarakat, kemudian juga kita memberikan bantuan agar masyarakat juga punya peran yang aktif dalam menjaga hidup. Itu seperti tidak luar rumah, kemudian menjaga pola hidup bersih sehat, kemudian juga menggunakan masker di luar rumah atau masker pelukian, itu sebenarnya kuncinya kita bisa mencegah penyebaran ini. Terima kasih telah menonton!